Kegiatan penyelundupan rokok tanpa pita cukai masih saja marak terjadi di Aceh. Kali ini tim gabungan bea cukai berhasil menggagalkan penyelundupan rokok ilegal dengan menggunakan kapal nelayan di dua lokasi berbeda di perairan laut Provinsi Aceh. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Bea Cukai Aceh, Safwadi menerangkan, mendapat informasi dari masyarakat pada 18 Mei 2024, tim langsung bergerak menuju perairan utara Luksumawe dan menemukan satu unit kapal kayu yang memasuki perairan Aceh dari Thailand. Kemudian penindakan kembali terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 di kawasan perairan Kota Langsa. Dari dua lokasi tersebut, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 15,9 juta batang rokok tanpa dilekati pita cukai dengan nilai barang sekitar 37,8 miliar rupiah. Sedangkan potensi kerugian negara mencapai 50 miliar rupiah, serta lima orang pelaku ikut diamankan. Dalam bulan Mei, yang menonjol tindakan yang kita lakukan untuk menurut rokok ilegal ini ada dua kali penindakan. Yang pertama di kawasan Kuala Cangku, di kawasan Lusukun ya, kita menindak 5,9 juta batang rokok ilegal. Kemudian di tanggal 28 Mei, kita juga melakukan penindakan di kawasan Kuala Langsa. Di perairan Kuala Langsa, kita juga menegah rokok ilegal yang masuk ke perairan Aceh, itu kurang lebih 10 juta batang. Jadi total hampir 16 juta lah dalam bulan Mei ini yang kita lakukan penindakan untuk rokok ilegal. Kawasan yang paling mudah mereka masukin itu memang pesisi timur, karena memang daerah-daerah tangkahan, pelabuhan-pelabuhan tikus di sana, masuk mereka ke sungai-sungai yang kecil itu, itu terlalu mudah untuk mereka lakukan dan tempat itu yang paling dibandingkan dengan wilayah pesisi barat. Jadi itu sebab mereka paling banyak di sana dan hasil pendalaman kita memang itu yang paling rawan untuk menurut depan. Ini orang yang disewa atau digunakan sebagai anak buah kapal. Jadi mereka itu adalah kurir yang membawa rokok itu kemari ya, itu hasil pendalaman. Tapi ini masih terus kita dalami. Dan persantannya di penindakan pertama di Kuala Canggoy ada 4 orang, yang di Kuala Langsa ada 1 orang. Sekarang ini masih di, kita sudah serahkan ke perjaksaan tinggi dan statunya sudah di-SPDB. Penindakan atas dua upaya penyelundupan rokok ilegal tersebut, sejalan dengan misi Beacukai, yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Beacukai berkomitmen akan selalu menjaga tanah air dari masuknya barang ilegal serta memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.